Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya, Jesslyn Larine lagi. Hari ini aku ada resep lagi buat kalian untuk CNY atau Imlek, atau untuk acara apapun. Pokoknya ini beneran enak banget, dan ini memang sangat-sangat komforting untuk dimakan, apalagi pas waktu itu lagi panas-panas, dimakan pakai nasi. Jadi, aku bakal kasih lihat kalian cara aku masak ikan steam Hong Kong. Jadi, ikan steam Hong Kong yang kayak, you know, the steamed one, terus kayak ada kecap yang kayak asin-asin, yang very aromatic gitu. Nah, ini aku bakal kasih lihat kalian cara buatnya. Tapi ini aku kayak ada versi-versi yang berbeda, semua orang buatnya berbeda, jadi this is my way to do it. Jadi, disini udah ada bahan-bahannya. Ada ikan, aku pakai codfish disini, yang snowfish. Dan juga ada daun bawang, batangnya yang warna putih juga ada, yang warna hijau juga ada. Jahe, ada akar ketumbar, ini sangat penting ya. Akar ketumbar ini memang ada aromatik yang sangat-sangat kuat, dan it plays a huge role in the sauce itself. Dan juga ada bawang putih, ada merica, ada gula, ada minyak wijen, ada kecap asin, dan juga ada kecap ikan. Jadi, nanti kita adjust sesuai dengan flavor-nya, dan kita langsung mulai aja. Oke, jadi sekarang kita buat, ada daun bawang, ada jahe, ini ada daun bawang putih goreng yang udah digoreng. Ya, mungkin aku make a separate video how to make this, tapi ini sangat gampang untuk dibuat, dan juga lama banget simpan di kulkas. Jadi, ini kita ada jahe juga, jahe-nya kita juga bakal pakai untuk infuse sausnya sendiri, oke. Ini wajib ada, oke, satu ruas gitu. Ini akar ketumbarnya, aku bakal tumbuk dikit, biar aromanya keluar. Ada juga bawang putih, rack, untuk dimasukin. Ada juga daun bawang, bagian hijaunya. The broth itu super aromatic gitu loh. This is what we're doing right now. Kita taro aja di dalam. Jadi, soy sauce, aku bakal pakai kira-kira 3 sendok makan. Fish sauce-nya, 1 sendok makan. Ada juga minyak wijen, aku taro-nya di akhir, nanti pas waktu itu udah boiling. White pepper, merica, aku pakai setengah sendok teh. Ini kayak peran yang sangat penting, aku suka banget merica. Dan juga gula. Gulanya aku pakai kira-kira 1 sendok makan. Tapi ini semua bisa di-adjust ya. Ini sauce base-nya, kita tuang aja. Dan kita juga bakal tambahin air. I would say 75 ml. Karena ikannya sendiri juga bakal keluarin air, their broth. Dan kita nggak mau dia kayak hilang rasa gitu. Dan ini kita boil aja, sampai dia tuh ke-info. Sambil menunggu, kita prepare aja dulu daun bawangnya untuk serving. Jadi, kalian tau lah kalau misalnya daun bawang tuh yang cantik-cantik pas serving tuh yang tipis-tipis, diiris-tipis gitu. Ini kita buka. Jadi, kayak potongnya tuh nggak sampai kayak setengahnya gitu loh. It's just to like open the layer gitu. Sekarang kita potong. Ini kayak potong tipis-tipis gitu. Dan caranya untuk buat dia curly, kayak jadi kayak keriting gitu, kita masukin ke dalam air dingin. Udah tipis-tipis, udah cantik kayak gini. Kalian kalau misalnya mau buatnya curly-curly, boleh dimasukin ke dalam air dingin. Ini sausnya udah mendidih. Alright guys, jadi cara masaknya itu kita bakal pakai aluminium foil. So, we just put this there. Oke, biarin aja. Aku sekarang bakal ngelakuin sesuatu yang aku nggak tau yang lain lakuin atau nggak. Tapi ini mama aku ajarin aku. Dia bilang kalau misalnya mau steam ikan Hong Kong kayak gini, lebih enak kalau ikannya itu di pan fry bentar, biar aromatiknya semua keluar, juga ada warna. Jadi kayak it's not just plain white, kayak beneran pucet gitu loh. Aku kayak bakal goreng bentar aja, biar dia kayak agak kuning-kuning di luar. Pakai minyak wijen. Dan setelah itu kita tinggal masukin ke dalam steamer. Dengan sausnya, dimasak, terus udah tinggal serve. Aku masukin kira-kira satu sendok makan. Sebentar aja. I think kalau misalnya kita pan fry juga, it holds its shape gitu loh. Kayak maksudnya, shapenya itu bakal stay like that. Nggak bakal kayak jadi so crumbly and gampang rusak. Oke, udah ada coklat-coklatnya, lebih menarik juga. Oke, set it. Sudah coklat. Sekarang kita masukin ke dalam steamer. Kita sekarang tuang. Aromatiknya semua juga dimasukin aja. Sebuah taruh daun bawang sedikit. Oke. Oke. Sekarang kita masak. Masak selama 6-7 menit. Kalau misalnya kita mau lihat ikannya udah mateng atau belum, kita tinggal kayak masukin pisau atau sesuatu yang tajam. Kalau sama sekali nggak ada resistance langsung go through kayak gitu, itu berarti ikannya udah mateng. Tapi kalau misalnya kayak masih ada sedikit keras-keras gitu, itu berarti belum mateng. Jadi ini kita masak aja pas waktu udah selesai. Aku tinggal plating dan udah bisa disajikan. Oke. Jadi guys. Wangi banget sumpah. Sumpah demi apapun wangi banget. Jadi ini kita lagi mau cek. Is it cooked or not? Ini bisa dilihat pisau aku langsung go through. No resistance at all, berarti ini sudah mateng. Oke? Nggak pake lama sih. Ini kira-kira berapa menit sih? Cuma 5 menit doang ya tadi. Sampai jumpa di video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.